Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa ada sebuah podok pesantren di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang cukup unik karena masih mempertahankan bangunan kunonya hingga saat ini. Bangunan pesantren kental akan akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Inilah suasana podok pesantren kauman di desa Karangturi, kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebuah podok pesantren yang kental menggabungkan alkulturasi budaya Tionghoa dan Jawa sekaligus menjadi simbol kerukunan antar etnis yang terjalin kuat di Lasem. Di dekat pintu masuk podok pesantren terdapat bangunan khas Tionghoa lengkap dengan lampion dan huruf-huruf Cina. Begitu pula kediaman pengasuh podok pesantren, Kiai Zaim Ahmad Maksum merupakan bangunan khas warga Tionghoa. Pemandangan mencolok lainnya adalah musolah geladak yang terbuat dari kayu, merupakan bangunan kuno khas Jawa. Musolah ini berfungsi sebagai lumbung padi, kini menjadi tempat favorit para santri untuk sholat berjamaah maupun mengaji. Selalu Pak, jadi kalau musolah ini karena tempat yang selalu setiap hari kita buat jamaah, buat ngaji, jadi tempat yang sangat favorit lah untuk teman-teman untuk mendirik kurannya, untuk mendirik kelalar alfiahnya, mesti di sini teman-teman. Jadi, tempat yang favorit lah untuk belajar untuk di sini. Pihak podok pesantren mengaku membeli bangunan bekas lumbung padi tahun 2006 silam seharga 5,5 juta rupiah. Bukan ingin tampil antik, tapi karena kala itu belum mampu membangun musolah permanen. Kemudian disusul membeli bangunan lainnya untuk kamar-kamar santri. Meski saat ini podok pesantren berkembang cukup pesat, namun bangunan lama tersebut tetap dipertahankan. Karena apa ya, karena ini antik unik nggak, ya karena nggak punya duit. Sampai kamar-kamarnya nanti, sampai bisa lihat kamar-kamar kan juga banyak yang dari kayu. Itu juga begitu dulu, kamar kayu taruh laki-laki, kamar kayu taruh perempuan, penuh, 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 penuh gitu, akhirnya ada 8 apa 10 saya lupa itu ada kamar-kamar gada gitu. Nah, setelah itu baru kita punya duit, kita baru bangun-bangunan permanen. Setelah membangun bangunan permanen, ya sudah kamar geladak tadi masih kita abadikan sebagai kamar awal. Selama bulan suci Ramadan ini, kegiatan santri di pondok pesantren Kauman Lasem cukup padat. Para santri wajib hatam Al-Quran maksimal pada hari ke-20 Ramadan. Dari Remang Jawa Tengah, Musyafa, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!